Halo Sobat Muli, dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Nah, kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penginspirasi bersama aku, Diana Fitri Neksi, dari Future Star at Center of Management di PBI University. Di episode kali ini, kita bakalan ngobrol dan juga mengulit pembahasan yang partinya sangat inspiratif banget nih Sobat. Kali ini, kita akan membahas mengenai strategi perencanaan keolahan untuk masa depan. Menarik banget kan topiknya? Nah, seperti nama podcast kita nih, yaitu Ngopi alias ngobrol-ngobrol inspirasi, selain aku di sini, pastinya akan ada seseorang yang menginspirasi juga nih. Kira-kira siapa sih seseorang itu? Jadi nih, Sobat Muli yang ada di rumah, kali ini kita kedatangan tamu yang gak salah menarik dari episode-episode sebelumnya. Mari kita sabut Ibu Christine Glita Mariana. Halo Ibu, gimana nih kabarnya Ibu? Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, Sobat Muli semua. Pagi, Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam Wr. Wb. Apa sudah siap nih Ibu untuk sharing-sharing bareng kita dan juga Sobat Muli yang ada di rumah? Siap, Insya Allah. Siap. Oke, karena tadi Ibu Christy udah bilang siap nih, langsung aja kita mulai berbincang-bincang lebih jauh. Nah, mungkin pertama-tama karena aku juga belum begitu mengenali Kristi nih, mungkin boleh diceritakan Ibu mengenali profil, kemudian educational background dan juga personal life dari Ibu Christy sendiri. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Nama saya Christy Duta Mariana. Bisa dipanggil dengan Christy. Kalau tentang profil ya, mungkin kata yang menggambarkan tentang pekerjaan saya itu adalah dosen ya. Dosen, peneliti, trainer, dan juga konsultan. Lalu sampai dengan saat ini saya sudah mengajar dan juga meneliti ya di tujuh universitas di Indonesia maupun di luar negeri. Di antara itu udah di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, kemudian ada di Universitas Agung Pondomoro, lalu ada di IPMI Business School, Sampurna University, University of Arizona, Binus Business School, dan sekarang ada di Universitas Indonesia. Lalu tentang personal life ya, personal life saya juga seorang ibu ya, sobat ngelik semua, dari satu anak yang bernama Faiz. Lalu bercerita sedikit tentang educational background. Saya ini S1-nya lulusan dari teknik ya, teknik industri dari Institut Teknologi Bandung. Lalu baru pindah haluan ke finance, itu di S2, S2 waktu di Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Dan semakin memperdalam ya, memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang finance itu, terakhir di S3 Universitas Indonesia di bidang manajemen keuangan dan perbankan. Yang baru saja lulus tahun 2021 kemarin ya, setelah menjalani doktoral selama 2 tahun, 5 bulan. Mungkin itu. Banyak-banyak yang tadi untuk pengalaman-pengalaman sendiri, mungkin boleh diceritakan lebih lanjut ibu. Sekarang ini keselitiannya ngapain ada sih ibu selain menjadi bidang saya yang digiakan? Oke, terima kasih. Kalau saat ini ya, ditanya saya lagi di mana nih perannya sebenarnya? Kalau peran saya saat ini tuh jadi post-doktoral ya, post-doktoral research value di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Tepatnya di kluster Digital Business and Economics Research Cluster. Lalu selain itu saya juga masih tetap mengajar juga, selain di Universitas Indonesia ya, riset dan mengajar. Mengajar di Sampunan University, University of Arizona. Tapi kalau ditanya tercatatnya sebagai dosen itu di mana? Saya masih faculty member di Business Business School, graduate program. Lalu selain itu juga bantu-bantu ya, sebagai senior partner di PT Strategi Transforma Infinity. Jadi, fasilitator workshop, lalu juga mengerjakan proyek di berbagai perusahaan tentang bidang financial industry. Begitu. Oke, mungkin tadi disebutkan juga sebagai senior partner, partner ya Ibu? Betul, partner ya, partner. Ya, sebagai seorang senior partner sendiri nih Ibu di financial industry. Menurut Ibu, seberapa penting sih kita itu mau mengetahui gitu ilmu mengenai manajemen keuangan sendiri Ibu? Oke, manajemen keuangan ya. Kalau kita berbicara tentang manajemen keuangan, Itu kan dari secara kata-katanya maka kita mau mengelola keuangan ya. Nah, ini konteksnya mungkin lebih cara pribadi ya. Pribadi, sobat ngulik semua saya rasa mungkin mayoritas di sini mahasiswa ya. Kenapa sih harus dibutuhkan manajemen keuangan? Nah, kita bicara tentang keuangan pribadi nih, sobat ngulik semua. Itu tidak terlepas dari gaya hidup ya. Contohnya apa? Contohnya antara mahasiswa dengan karyawan yang sudah bekerja ya. Di sini saya konteksnya mahasiswa yang kalaupun sudah bekerja tapi tidak full time. Nah, itu kan pasti berbeda ya. Penghasilan dan juga pengeluarannya pun berbeda. Lalu ini perlu kita kelola nih. Jangan sampai kita memiliki penghasilan, ya mungkin bukan penghasilan seperti uang saku ya, uang saku dari orang tua kalau belum bekerja. Yang berbeda dengan para karyawan yang sudah bekerja secara full time, tapi gaya hidupnya itu mencoba untuk satu taraf ya, dengan yang memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan kita. Nah, di situ yang perlu manajemen keuangan. Jadi, kita perlu untuk mengoptimalkan antara pemasukan dengan pengeluaran. Karena nggak sedikit juga nih, sobat ngulik semua. Kalau penghasilannya lebih sedikit, tapi memiliki utang yang cukup banyak. Karena sifat impulsif, ikut-ikutan tren, dan lain sebagainya. Mungkin itu ya, kenapa kita butuh manajemen keuangan. Tadi sudah banyak menyebutkan nih, sobat. Kalau mempelajari terkait manajemen keuangan itu penting banget ternyata nih. Bagi kita otomasi, suatu juga untuk orang-orang yang bekerja gitu. Nah, dalam manajemen keuangan, pastinya kita perlu bisa untuk melakukan perencanaan keuangan nih. biar tidak melakukan hal-hal yang disebutnya talak gitu. Nah, apalagi untuk masa yang menyebutkan data yang penuh dengan ketidakpaktian. Nah, bagaimana sih cara merencanakan keuangan untuk masa depan? Dan menurut Ibu, apa saja ini strategi perencanaan keuangan yang efektif gitu untuk diterapkan? Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Gimana sebenarnya caranya kita merencanakan keuangan untuk masa depan? Kalau prinsip saya ya, sobat ngulik semua, kalau kita mau merencanakan keuangan, yang pertama-tama harus dilakukan adalah kita tetapkan dulu financial goals-nya apa. Financial goals itu sendiri kan bisa dibagi menjadi beberapa kategori ya. Ada yang masa jangka waktu pendek, nah kalau jangka waktu pendek ini kurang dari satu tahun. Kemudian jangka waktu menengah antara satu sampai dengan tiga tahun. Dan yang terakhir adalah jangka waktu panjang ya, di atas tiga tahun atau mungkin di atas lima tahun. Ini apa yang mau kita capai ya, di jangka waktu pendek, menengah, dan panjang tersebut. Nah, tujuan ini, financial goals ini tuh perlu spesifik. Jadi kita juga punya perencanaan yang lebih detail ya, apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencapai financial goals tersebut. Misalnya nih, misalnya ya, sobat ngulik semua di sini punya goals untuk melanjutkan S2 gitu ya. S2 tiga tahun mendatang, misalnya begitu. Lalu proyeksinya S2 di tiga tahun mendatang itu perlu uang sekitar 150 juta rupiah lah, let's say seperti itu ya. Nah, setelah kita tahu tujuannya yang ini capai, selanjutnya kita pilih mau pakai strategi seperti apa. Banyak banget sih sebenarnya strateginya. Ada yang bilang kalau kita perlu menyiapkan tiga kali dari pengeluaran bulanan sebagai dana darurat setiap bulannya. Tapi biasanya yang prinsip paling banyak digunakan itu adalah 50, 30, dan 20. Apa tuh 50, 30, 20? 50-nya di sini, 50% dari pendapatan atau penghasilan kita dialokasikan untuk kebutuhan. Ya, kebutuhan loh. Lalu 30% untuk keinginan. Nah, jadi kita harus bisa pilih-pilih ya, mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan. Seperti kebutuhan itu apa sih ya? Kebutuhan sehari-hari ya, sandang, pangan, papan lah, atau ya, bayar SPP kan itu butuh ya. Keinginan seperti apa? Keinginan ya, beli-beli tas branded gitu ya, atau iPhone terbaru. Nah, itu menurut saya itu keinginan ya, kecuali memang content creator yang butuh gadget luar biasa. Dan terakhir 20%-nya untuk tabungan. Nah, tabungan itu adalah yang disisihkan untuk mencapai financial goals tadi. Jadi, mungkin itu ya yang paling mudah ya, 50, 30, dan 20 strateginya. Tadi udah jelaskan lagi, Sobat. Tentang pembagian dari keuangan sendiri ya, yaitu 50, 30, dan juga 20. Nah, tadi disebutkan juga untuk 20-nya sendiri untuk tabungan gitu ya. Mungkin untuk tabungan sendiri itu bisa berupa investasi. Nah, menurut Ibu Kristi sendiri ini, apa aja sih jenis investasi yang cocok untuk kita yang pemula gitu, yang belum pernah melakukan investasi gitu. Terus, bagaimana cara memilih instrumen investasi yang tepat gitu, untuk dijadikan tempat berinvestasi kita nantinya? Oke, ya, ya, ya. Ini juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh mahasiswa saya ya. Kira-kira kalau baru berinvestasi kemana nih, Bu? Kalau kita mau menentukan investasi ya, mungkin saya jawabnya itu kulik terlebih dahulu dari cara memilih instrumen investasi yang tepat tadi ya. Nah, cara-caranya itu ada beberapa langkah nih, Sobat ngelik semua. Pertama, ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya, yaitu kita tentukan dulu financial goals-nya apa ya. Financial goals-nya juga pendek, menengah, atau panjang. Karena nanti instrumen investasinya akan berbeda. Seperti contohnya, kalau untuk yang jangka panjang, biasanya nih, mayoritas ya, mayoritas masyarakat memilih emas sebagai instrumen investasi jangka panjang. Ya, benar banget tadi, tabungan di sini bisa berupa tabungan, kita masukkan ke tabungan, atau bisa berupa investasi. Lalu yang kedua, kita lihat dulu risikonya seperti apa nih? Ya, risiko dari produk-produk investasi. Karena kan banyak sekali ya sekarang ya, Sobat ngelik semua produk investasi dari yang paling konvensional ya, yang klasik, seperti deposito, reksadana, saham, sampai dengan yang inovatif ya, seperti forex, NFT ya, kripto, dan lain sebagainya. Itu perlu kita perhatikan dulu risikonya apa saja. Jadi, kita harus paham ya, jangan sampai ikut-ikutan. Ya, jangan sampai ikut-ikutan aja. Nah, yang ketiga, setelah kita tahu risikonya, kita pahami dengan betul nih, instrumen yang kita pilih. Maksudnya apa sih dipahami dengan betul? Paling mudah saya pakai contoh saham ya, saham. Nah, saham itu kan sebenarnya adalah kepemilikan kita nih, kepemilikan kita atas suatu perusahaan. Jadi, kita mau berinvestasi pada suatu perusahaan. Gitu kan? Kita mau memiliki sebagian kecil sih sebenarnya, paling koma-koma berapa persen dari perusahaan itu sendiri. Nah, kita harus pahami betul, ini perusahaannya seperti apa performanya selama 5 tahun terakhir. Lalu, gimana sebenarnya produk-produk apa saja yang dijual di sana, dan lain sebagainya. Jadi, kita benar-benar paham ya, dengan instrumen investasinya, sahamnya itu ya. Lalu, yang keempat, ini yang paling penting menurut saya, disesuaikan dengan kondisi keuangan. Tadi, jangan lupa, 50, 30, 20. Jadi, hanya 20% dari penghasilan kita yang diinvestasikan. Jangan sampai kita investasikan semuanya nih, uang kita ya, 10 juta, 10 juta, 10 jutanya kita taruh di dalam saham, misalnya, atau reksadana gitu. Nah, akibatnya apa? Ini nggak bisa makan dong, nggak bisa minum, atau jadi berujung kepada utang, dan lain sebagainya. Nggak baik ya, seperti itu. Nah, lalu, yang kelima, diversifikasi. Kita diversifikasi investasinya. Jadi, misalnya, sobat ngulik semua udah milih saham. Nah, diversifikasi di sini, berarti kan kita memiliki berbagai investasi ya, atau bisa juga, kalau mau pilih saham, sahamnya ada beberapa jenis. Jadi, dari beberapa perusahaan. Untuk apa? Jadi, nanti kalau misalnya ada satu instrumen investasi yang nilainya turun, itu bisa di-backup sama investasi lainnya yang sedang meningkat. Oke, kemudian, jadi secara garis besar, saya bisa bilang kalau investasi apa sih yang cocok untuk pemula, pemula ataupun yang sudah berkecimpung lama di dunia investasi, itu balik lagi kepada preferensi risiko masing-masing. Mungkin, sobat ngulik udah pernah denger ya, risk taker, risk avoider, dan risk neutral. Nah, kalau sobat ngulik semua merasa, oh, saya kurang suka nih dengan risiko. Saya upayakan sebisa mungkin saya hindari risikonya. Saya sarankan untuk yang tipe risiko yang seperti itu, tipe preferensi risiko seperti itu, memilih saham-saham dengan, eh, saham-saham. Investasi-investasi dengan risiko rendah. Seperti contohnya apa? Reksadana, ya, deposito, ya, dan lain-lainnya. Kemudian kalau yang risk taker, wah, risk taker ini saya senang nih, karena bisa high risk, high return, ya, high risk, high return. Itu bisa memilih investasi-investasi lain yang lebih inovatif, ya. Ya, saham oke lah, saham oke. Tapi saya rasa masih ada yang lebih inovatif daripada itu. Seperti NFT, ya, NFT, lalu kemarin sempat ada implosion, tapi saya rasa masih cukup oke juga sih kalau mau berinvestasi di situ, di kripto, ya. Tapi tetap harus dilihat dulu, kayak gimana sih sebenarnya pergerakan dari harga kripto itu. Kalau risk neutral gimana? Oke, kalau risk neutral bisa semuanya, ya. Bisa semuanya, bisa dari yang paling klasik sampai dengan yang paling inovatif tadi. Itu mungkin dari saya, ya. Ya, mungkin tadi disebutkan juga nih, Bu, mengenai investasi saham, gitu ya. Nah, untuk cara mengilih saham yang tepat sendiri untuk diinvestasikan itu seperti apa sih, Bu? Oke, ya, ini kita udah lebih kerucut ya, investasi saham, ya. Investasi saham berarti apa sih? Kita kan menanamkan modal sekarang dengan mengharapkan imbal hasil, gitu ya, di masa mendatang. Gimana caranya memilih? Yang pertama, balik lagi, sobat ngulik semua itu harus paham dulu, ya, dasar-dasar investasi saham. Seperti contohnya adalah dividen, itu kayak gimana sih mekanismenya. Lalu saham itu apa sih, dan lain-lainnya. Yang kedua, sobat ngulik perlu untuk mempelajari analisi saham, ya. Analisi saham udah cukup banyak sih, tapi masih balik lagi ke basicnya, analisi saham itu ada dua macam. Itu technical dan juga fundamental. Itu kan beda-beda ya, maksudnya dari masing-masing analisa tadi. Kalau technical, itu kita lihat tentang pergerakan harga saham, lalu kapan waktu yang tepat untuk membeli, dan kapan waktu yang tepat untuk menjual. Nah, kalau fundamental, ini memahami tentang kinerja perusahaan itu, ya, dan kedepannya bagaimana. Kemudian, balik lagi, tujuannya sobat ngulik itu apa sih, ya, dan ingin dicapainya kapan. Karena nanti sahamnya akan beda. Kalau misalnya sobat ngulik ingin dicapai pada jangka pendek, maka bisa jadi, sobat ngulik, saya sarankan untuk memilih saham-saham dengan fluktuasi yang cukup tinggi, ya, pergerakan harganya. Karena untuk mendapatkan high gain, ya, pada waktu jangka pendek tersebut. Tapi kalau jangka panjang, maka saya akan sarankan untuk nabung saham. Jadi, secara berperiode sisihkan uang untuk dibeli sahamnya, ya, yang fundamentalnya bagus tentunya. Nah, ini menurut saya cukup penting, ya, bagi pemula yang mau berinvestasi di saham, coba investasi pada saham-saham LQ45, ya, LQ45 atau IDX30. Apa tuh? Nanti bisa di-browsing, ya, LQ45 atau IDX30. Itu adalah saham-saham dengan likuiditas yang tinggi. Dan di BI pun sudah di-listing. Jadi, ada nama-namanya LQ45 dan IDX30 itu isinya siapa aja sih sebenarnya. Jadi, kalau Sobat Ngulik di sana, itu mirip seperti berinvestasi pada saham Blue Chip, ya. Lalu kemudian, saya sarankan juga investasi pada saham yang produk dari perusahaannya itu benar-benar Sobat Ngulik gunakan. Ya, seperti produk-produk consumer goods, gitu, ya. Seperti, saya nggak akan nyebut merek, deh, yang memproduksi sampo, ya, itu ya. Sampo, sabun, dan lain sebagainya. Atau ada yang lain-lainnya yang memang Sobat Ngulik gunakan. Jadi, benar-benar paham proses bisnisnya seperti apa. Lalu, si klikelnya bagaimana, ya, apakah pada saat lebaran dia akan makin tinggi demandnya, dan lain sebagainya itu akan lebih paham. Lalu, yang terakhir adalah, kenapa butuh analisis teknikal? Oh, ini Sobat Ngulik bisa tahu, nih, prediksi kapan harganya turun. Nah, saat harganya sudah turun, ya, diprediksikan akan turun, Sobat Ngulik bisa buat limit sell, eh, limit buy, ya, limit buy. Jadi, beli di saat harganya turun atau terkoreksi under value. Jadi, itu sih dari saya tips-tipsnya, ya, pilih sahamnya. Ya, mungkin dari investor saham sendiri, kita juga perlu hati-hati di dalam memilihnya, ya. Betul. Memiliki resiko juga, nih, selain dari saham sendiri bisa invest high demand, high return, dan juga memiliki yang itu, resiko sendiri, gitu, ya. Nah, mungkin dari investasi saham sendiri, ini, apa saja sih keuntungan dengan resiko-resiko, mungkin resiko yang kecil atau resiko yang besar, gitu, dari investasi saham, gitu, dan bagaimana sih cara mengelompok resiko dalam berinvestasi saham sendiri? Oke, ya, ya, ya. Ini benar, nih, benar. Kita investasi apapun itu kan perlu berhati-hati, ya, apalagi saham yang fluktuatif, cukup fluktuatif. Bagaimana keuntungannya? Keuntungannya, kalau berinvestasi saham saya bisa bagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu adalah capital gain. Capital gain itu apa? Capital gain adalah kenaikan harga saham di saat kita jual, ya, dibandingkan dengan saat kita beli. Ini perbedaan harganya, ya. Lalu yang kedua adalah dividen. Nah, dividen ini lebih diperuntukkan untuk investor-investor jangka panjang, ya, karena memang mengharapkan dividen, bukan dari pergerakan harga saham tadi. Itu keuntungannya, ya, berinvestasi di saham. Dan juga kita bisa menambah atau meningkatkan perekonomian di negara, ya, karena kan itu berhubungan juga dengan perekonomian negara, berinvestasi di saham. Lalu bagaimana dengan risikonya? Risikonya cukup banyak, tapi akan saya coba rangkum menjadi tiga, ya, tiga hal utama. Yang pertama itu, tadi kan capital gain. Nah, ada risiko capital loss tentunya, yaitu harga saat kita menjual lebih rendah daripada harga saat kita membeli saham. Lalu yang kedua, kedua itu adalah risiko likuidasi. Apa itu risiko likuidasi? Perusahaan yang kita investasikan dinyatakan bangkrut. Nah, itu kan menjadi risiko juga, ya, di dalam saham. Yang terakhir adalah di-listing dari bursa. Jadi mungkin tidak bangkrut, tapi sahamnya dihapuskan di dalam pencatatannya pada bursa efek Indonesia. Nah, itu tiga hal penting, ya, tiga risiko utama dari investasi saham. Lalu bagaimana cara kelola risikonya? Pertama, kita harus pahami dulu, ya, jenis risikonya yang seperti apa. Tadi kan ada capital loss, lalu di-listing, dan juga likuidasi. Yang kedua, kita siapkan, nih, gimana kira-kira strateginya investasi. Jadi, bisa kita minimalkan, ya, kayak tadi capital loss. Capital loss bisa kita minimalkan. Bagaimana caranya? Kita pakai limit sale. Ya, ada fiturnya, ya, di dalam sekuritasnya. Limit sale itu adalah kita tentukan kapan kira-kira gain yang kita inginkan, ataupun loss yang bisa kita toleransi, dan kita pasang harganya. Jadi, nanti secara otomatis bisa terjual, ya, sahamnya. Lalu yang ketiga, jangan lupa lagi-lagi, kita perlu diversifikasi, sobat ngulik semua. Jangan sampai uang kita semuanya hanya ditanamkan di satu saham. Itu sangat berisiko, ya, sangat berisiko. Karena kalau untung, untung banget. Kalau rugi, ya rugi banget. Jadi, perlu kita diversifikasikan. Kalau mau saham, beda-beda sahamnya. Bisa dibeda sektor, ya. Bisa di sektor. Lalu, kemudian adalah yang berikutnya, coba dijadikan sebagai investasi jangka panjang saham. Jadi, mindset-nya kita ubah, ya. Mindset-nya kita ubah. Jangan hanya mencari gain dari pergerakan harga. Tapi coba kita buat sebagai tabungan, ya. Investasi jangka panjang. Jadi, dengan seperti itu, secara mental kita pun jadi lebih tenang, karena kita nggak perlu melihat, ya, memonitor setiap jam, setiap detik pergerakannya kayak gimana. Jadi, ya, kita tinggal pilih aja secara fundamental yang bagusnya apa sahamnya. Lalu, kemudian kita jadwalkan setiap bulan. Misalnya, setiap bulan tanggal 5, saya punya sisih untuk ditabungkan 2 juta. Nah, 2 juta itu ditanamkan di saham A, B, C, dibagi. Jadi, itu jangka panjang, ya. Lalu, kemudian kita monitoring juga, ya, investasinya lagi kayak gimana, nih. Lagi hijau atau lagi merah, ya. Lagi gain atau lagi loss. Kalau memang sedang loss, apakah memang karena posisinya sedang kurang baik di sahamnya atau secara fundamental memang saham ini sudah tidak layak lagi untuk diinvestasikan. Itu. Dan yang terakhir, tentu saja jangan lupa dengan 50, 30, 20 tadi, ya. Hanya 20 persen yang kita sisihkan untuk investasi. Itu mungkin dari saya. Ya, mungkin tadi sudah panjang banget ya kita sharing-sharing mengenai investasi saham ini. Untuk, ada nggak sih, selanjutnya, ada nggak sih tips-tips yang dalam mengatasi masalah keuangan, gitu, Ibu? Seperti, mungkin, masalah utang, kemudian juga pengeluangannya, berperlihan, gitu. Oke, tips-tipsnya, ya, untuk mengelola keuangan tadi, ya, masalah-masalahnya, ya. Ya, masalah keuangan ini saya rasa semua orang pasti punya, ya. Tapi, bedanya adalah dari tingkatannya. Tingkatannya separah apa, gitu, ya. Dan ini pastinya tiap orang memiliki definisi dan standar yang berbeda-beda. Gimana caranya? Saya akan coba kasih tips terlebih dahulu dari segi pencegahannya, ya. Pencegahannya adalah, sobat ngulik semua perlu untuk senantiasa siapkan anggaran. Ya, anggaran keuangan. Jadi, nggak hanya perusahaan aja yang punya anggaran. Tapi, diri pribadi juga ada anggaran keuangannya. Jadi, ini mengacu terhadap financial goals tadi, ya. Financial goals tadi, lalu 50, 30, 20 tadi. Dan kita anggarkan kebutuhan harian, deh, misalnya, atau mingguan. Kebutuhan mingguan seperti apa sih yang kita butuhkan? Mungkin kan butuh belanja mingguan, lalu ada makan setiap hari 50 ribu, misalnya seperti itu, ya. Transport, dan lain-lain sebagainya. Lalu, yang disisihkan untuk keinginan. Nah, keinginan ini kan ada yang bisa kita prediksi, ada yang tiba-tiba muncul, ya. Keinginan kita keluar games baru, pengen beli games baru. Ada buku baru, pengen beli buku. Nah, itu kita sisihkan maksimal 30 persen aja. Ada 20 juga. Yang kedua, saya kasih tips untuk Sobat Ngulik semua, mulai untuk berinvestasi, ya, sedini mungkin. Sedini mungkin. Dari apa? Gak usah yang susah-susah. Minimal Sobat Ngulik punya reksadana, ya, reksadana aja. Karena apa sih tujuannya memiliki investasi tadi? Ya, kita bisa monitor. Ya, 20 persen ini gak akan terpakai setiap bulannya, ya. Di sana sudah dianggarkan untuk investasi yang tidak akan kita ulik-ulik lagi, gitu ya. Jadi, kutak-kutik lagi. Lalu, yang ketiga, sebisa mungkin, nih, saya tahu mungkin sulit, ya. Hindari berutang. Kalaupun butuh untuk berutang, diupayakan sekali berutang ini adalah untuk kebutuhan. Jadi, bukan untuk keinginan. Dan ini juga berhubungan dengan kebutuhannya tidak hanya di masa ini. Tapi, juga di masa depan. Contohnya apa? Beli rumah. Ya, beli rumah pakai KPR. Ya, oke lah. Itu kan sebagai selain untuk kebutuhan, juga sebagai investasi. Tapi, kalau misalnya Sobat Nulik pakai pay letter, ya, dan lain-lain sebagainya, saya sarankan jangan, ya. Sebisa mungkin jangan. Karena itu sulit sekali dikontrolnya, kalau pakai pay letter dan lain-lainnya. Atau kartu kredit sekalipun, ya. Itu mungkin Sobat Nulik pernah nonton Confessions of a Sopaholic, ya. Nah, di situ kan kartu kreditnya banyak banget. Dan, apa ya, suatu addiction, ya, bagi saya. Jadi, coba. Coba banget, ya. Coba banget. Diupayakan sekali hanya untuk kebutuhan. Lalu, berikutnya adalah kita buat catatan keuangan. Nah, ini saya sudah terapkan dari sejak saya sekolah kuliah S1, ya. Jadi, saya buat catatan setiap harinya, terus saya keluar berapa aja. Jadi, dicatat setiap saya beli somai, saya catat. Lalu, beli, apa, bayar ojek, saya catat juga. Buat apa sih sebenarnya? Ya, biar kita tahu, gitu. Kita tahu bagaimana pengeluaran kita sehari-hari. Dan nantinya ini berkaitan juga dengan anggaran tadi. Oke, anggarannya yang di awal sudah relevan nggak sih dengan kita sehari-hari? Kita anggarkan Rp50.000 untuk makan tiap hari. Tapi, ternyata kenyataannya, wah, Rp50.000 udah kemurahan, nggak mungkin. Yaudah, kita naikkan anggarannya jadi Rp70.000. Jadi, tetap monitoring, ya. Tetap monitoring. Lalu, terakhir, ini Sobat Ngulik benar-benar untuk tetap konsisten. Bayangkan nantinya tujuan kehidupan di masa depannya Sobat Ngulik itu seperti apa. Mungkin bebas finansial, ya. Financial freedom. Bisa punya passive income. Jadi, uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Itu bisa menguatkan, ya, niat kita tadi, ya. Untuk tetap konsisten dengan anggaran, hindari berhutang, dan juga mencatat setiap hal-hal yang kita keluarkan tiap harinya. Mungkin itu, ya, dari saya. Jadi, tadi banyak banget, nih, tips-tips yang udah dikasih sama Ibu Kristi sendiri yang bisa Sobat Ngulik catat, nih, untuk ke depannya, gitu. Nah, di sini, Ibu, aku dengar-dengar juga, nih, Ibu. Ibu ini punya buku yang judulnya Cryptocurrency, ya, Ibu. Tentang perobosan atau ancaman atas talangan finansial umum, gitu. Nah, mengenai kriptokaransi sendiri, nih, Ibu. Yang juga akhir-akhir ini juga populer, ya, Ibu, dalam beberapa tahun terakhir, gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan juga, nih, Ibu, mengenai apa saja, sih, yang dibahas dalam buku tersebut, dan apa, sih, yang menjadi motivasi Ibu dalam menulis buku cryptocurrency ini, Ibu? Oke, iya, betul sekali, ya, Sobat Ngulik semua. Wah, makasih, nih, udah dibahas. Iya, benar sekali, saya ada buku, dan buku ini sebenarnya adalah bagian dari disertasi saya, ya, Sobat Ngulik semua. Disertasi saya adalah mengenai cryptocurrency, dan bagaimana sebenarnya cryptocurrency itu, kalau kita sebagai orang awam melihat cryptocurrency kan suatu hal yang, apa ya, bingung, ya. Ini apa, sih, sebenarnya, wujudnya nggak ada, lalu juga kita investasinya bagaimana, itu kan masih bingung. Dan kebetulan waktu itu, waktu saya menulis disertasi adalah, baru saja COVID-19 itu muncul, dan kita di lockdown. Nah, kan itu terlihat seperti hal yang menyedihkan, ya, menyengsarakan, lah. Tapi saya coba untuk melihat dari sisi lain, oke, ini global market sedang turun, nih, sedang crash. Gimana kalau kita lihat dari aset-aset yang inovatif, gitu. Ya, mungkin tidak banyak orang yang sudah mengetahui, semuanya mengetahui, yaitu disini saya pilih crypto. Karena waktu itu memang belum banyak yang melihat crypto dan melakukan riset tentang crypto. Crypto ini sebenarnya benar-benar tidak aman, atau jangan-jangan dia bisa menjadi investasi yang menjanjikan ketika market crash. Nah, itu sebenarnya ide dasarnya. Dan ternyata uniknya, sobat ngulik, ketika di saat pandemi tersebut, crypto ini dia bisa melakukan, apa ya, sebagai suatu diversifikasi, ya, dari saham. Dan bahkan dia berperilaku mirip seperti emas. Nah, itu yang disebut dengan safe haven, ya, investasi yang aman. Kita berlindung dari risiko investasi di saham dengan crypto. Tapi disclaimer, itu hanya pada saat COVID-19. Nah, di situ saya mendapatkan hal ini. Dan kenapa saya membaca, membuat buku ini, ya, buku tentang cryptocurrency ini? Karena saya coba untuk membuat suatu gambaran secara umum dan juga edukasi, ya. Ya, edukasi tentang crypto ini seperti apa, bagaimana baiknya kita berinvestasi di sana, lalu hal-hal apa saja yang perlu kita waspadai, ya, dari cryptocurrency itu sendiri. Dan bagaimana sebenarnya dia itu ancaman atau jangan-jangan suatu finansial, apa namanya, market yang baru dan menjanjikan untuk masa ini. Jadi, itu kenapa saya menulis buku tersebut. Silakan, ya, boleh. Bisa dicek di Tokopedia. Ada di gramedia.com juga. Dan ada di Prenada Media. Sobat Nuli, mungkin bisa dicatut dan juga bisa dicek juga, ya, ibu, tentang bukunya sendiri, gitu. Nah, nggak kerasa nih, udah lumayan lama kita berbincang-bincang bersama dengan ibu Kristi. Kita juga dapat banyak banget ilmu dan juga ilmu yang luar biasa bermanfaat nih, mulai dari pentingnya manajemen keuangan, strategi perencanaan keuangan yang baik, apa itu investasi, apa, juga tips-tips mengenai keuangan sendiri dan masih banyak lagi. Yang sudah, ibu Kristi share yang kayak kita berdasarkan pengalaman dan juga ilmu yang ibu Kristi punya nih, pastinya. Oh ya, karena ibu Kristi sudah memberikan banyak pengalaman dan juga ilmu terkait perencanaan keuangan sendiri. Terakhir, mungkin ada nanti pesan, motivasi, ataupun saran yang ingin disampaikan gitu, kepada Sobat Nuli yang menonton podcast episode-nya kali ini. Oke, iya, mungkin saya kasih suatu motivasi ya, atau pesan bagi Sobat Nulik semua dan buat saya juga sih, saya punya prinsip bahwa kalau kita hanya berharap, itu bukanlah suatu perencanaan keuangan. Jadi, kalau kita berharap bulan depan kita akan menjadi lebih hemat, ya, oh ya, kalau hari ini saya boros gak apa-apa deh, bulan depan juga insya Allah mudah-mudahan bisa lebih hemat. Itu bukan perencanaan keuangan. Jadi, saya pesankan sekali lagi, mulai dari awal ya, mulai dari awal untuk manage ya, kelola keuangannya, penghasilan, pemasukan, dan pengeluaran juga. Kemudian kita bagi-bagi needs dan wants, serta investasilah sejak dini, ya, sejak saat ini, mulai investasi dari yang paling mudah. Ya, karena walaupun pengeluaran kecil, ya, kita anggap ini pengeluaran kecil, tapi kalau kita tumpuk dan kita akumulasi, itu juga menjadi suatu hal yang besar, ya. Begitu pula dengan hutang-hutang, hutang-hutang yang kecil, kita ditumpuk, akan menjadi sesuatu yang besar. Segera selesaikan, ya, hutang-hutang, dan kita rencanakan keuangan lebih baik lagi ke depannya. Oke, Ibu Kristi. Mungkin sebelum kita pamit nih, aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Ibu Kristi yang sudah bersedia untuk sharing-sharing di episode kali ini dengan topik strategi perencaraan keuangan untuk masa depan bersama aku di atas di TNC. Terima kasih banyak, Ibu, untuk kesempatan luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi di berbagai kesempatan lainnya. Amin. Terima kasih juga sama-sama, Badiah, dan Sobat Ngulik semuanya. Oke, Sobat Ngulik, jangan lupa ya follow dan juga dengarkan podcast Future Starik PB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan tentunya bermanfaat. Tapi, yang gak punya Spotify, jangan berkesil hati dulu ya, karena kalian juga bisa langsung nonton ngopi podcast di YouTube Center of Management dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. And last but not least, terima kasih untuk Shure yang sudah meng-sponsori podcast ini karena Microsoft Shure MT7 yang digunakan di podcast ini benar-benar membantu untuk meningkatkan kualitas podcast ini. Microsoft Shure MT7 dapat menetap suatu yang jelas dan juga detail dengan pilihan konektor yang dapat memudahkan proses kebuatan podcast. Aku Dianakitra Nisi dari Future Starik PB at Center of Management IPB, Pak Likudur Diri, and see you in the next podcast. Dadah! Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin ngopi podcast kali ini dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi Selanjutnya. Bye-bye!